Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim yang lagi nonton saya doakan semoga rezekinya melimpa ruah diberi kesehatan dipanjangkan umurnya Alhamdulillah lebih ngalamin kita bisa liputan lagi seputar pertanian peternakan dan perikanan kali ini kita udah berada di bawah pohon lengkeng lah ini namanya pohon kelengkeng nah ini yang nanam ini kakak saya Pak Selamat ya ini tanamannya Pak Selamat gede tuh ini usia udah lima belasan tahun lima belas ya sekitar lima belasan 10-15 tahun orang dulu ini saya ke Jakarta saya menuju pekasi tahun 2013 2012 ya tepatnya ini umur 11 tahun ya jadi saya menuju ke Bekasi ini Pak Selamatnya ini nanam pohon kelengkeng ya sekitar 11 tahun ya belum ada 15 ya maaf ya menurut hitung-hitungan sih sekitar sekitar kalau enggak sebelah 10 tahun orangnya pergi ke sini Pak Selamatnya ini nanam pohon lengkeng ini kondisinya lagi nggak musim ya jadi nggak ada buahnya kalau lagi musim mah ya kita tinggal petik makan soalnya ini pohonnya ini pendek ya nggak terlalu tinggi ini udah udah gede pohonnya gede cuma pendek nggak tinggi karena mungkin di setting kalau nggak sering di pangkas yang menjulang ke atas jadinya nggak terlalu tinggi ini pohon ini subur sekali tuh daunnya hijau terlalu banget ini walaupun musim kemarau ya lagi-lagi nggak musim jadi nggak berbuah musim kemarau tapi dia enggak dia enggak meranggas masih seger daunnya tuh ada sarang burungnya juga tuh kelihatan tuh burung prit ya karena disini masih banyak ya burung-burung prit ini sukanya ini bersarang di pohon-pohon yang rimbun ya beda sama jenis yang lainnya kalau burung prit ini suka di pohon rimbun mungkin nggak terlalu tinggi juga itu suka bersarang disitu ya jadi burung prit nggak takut sama orang lah di pohon-pohon pendek pokoknya asal rimbun itu biasanya ada sekarang burung pritnya disini kalau burung burung prit itu disini ya di kebumen tepatnya di desa seluang itu namanya Manuk Peking ya Manuk Peking itu musuh juga ya buat petani padi karena dia makanan padi kalau buat saya sih temen ya karena saya nggak nanam padi cuma kalau buat yang punya sawah itu biasanya musuh kalau pas mau panen biasanya ditumbuhin dibikinin orang-orangan biar nggak dimakanin tadinya sama burung prit atau Manuk Peking ya burung peking juga boleh zaman saya kecil sih ya karena dulu ya zaman kecil saya suka burung prit atau manuk Peking ya kalau ada sarangnya kayak ambil biar anaknya sampai gedeh setelah gede ya kadang dipiara terus kadang dilepasin ke alam liar nah ini asli tanamannya Pak selamat ya kata ipar saya ya karena kakak saya karnia itu punya suami namanya Pak selamat lah ini yang nanamnya ini Pak selamatnya ternyata kakak ipar saya yang nanam Pak selamat pohon lengkeng kalau disini sih dipanggilnya bukan Pak selamat bapaknya bapaknya Desti ya karena anak nomor satu itu Desti dikenalnya pohon lengkengnya Desti sebenarnya yang nanam bukan Desti yang nanam Pak selamat orang saya tahu nanamnya ya 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 ya